Intro Halo selamat pagi, saya Tantri Mordopo inilah Metro Eye Care yang akan membahas secara menyeluruh tentang berbagi informasi kesehatan yang penting untuk Anda simak Stemsel atau sel punca adalah masa depan kita di bidang kesehatan Kenapa demikian? Sebab proses penyembuhan berbagai macam penyakit sangat terbantu dengan terapi sel punca ini Sel punca merupakan sel tubuh yang bisa memperbaiki kerusakan jaringan tubuh Sel punca antara lain untuk terapi osteoartritis, diabetes mellitus, penyakit jantung dan masih banyak penyakit lainnya Bagaimana menjalani pengobatan dengan terapi stemsel? Seperti apa standar pengobatannya? Berikut tayangannya untuk Anda Mungkin di antara kita sudah tak asing lagi mendengar kata stemsel Stemsel atau sel punca adalah sebuah sel yang belum memiliki fungsi khusus Dan dapat memperbaharui dan membelah menjadi sel yang serupa Atau mengubah diri menjadi sel yang sama sekali berbeda tergantung lingkungannya Metode pengobatan dengan terapi sel punca saat ini telah menjadi referensi Yang diberikan oleh dokter spesialis untuk mengobati berbagai penyakit kronis Seperti penyakit jantung, patah tulang, kerusakan pembuluh darah, Perbaikan kulit pada kasus luka bakar, diabetes, dan sebagainya Terapi pengobatan stemsel atau sel punca dilakukan dalam berbagai tahapan Pertama, dimulai konsultasi dengan dokter spesialis konsultan Yang kompeten dan diakui keahliannya berdasarkan standar terapi Yang ditentukan oleh profesi terkait atau oleh organisasi profesi Di mana dokter spesialis itu bernaum Kedua, pengambilan sel punca dari dalam tubuh Yaitu autologus transplan Yakni mengambil sel dari diri sendiri untuk diri sendiri Dan alogenik transplan Yakni dari satu manusia ke manusia yang lain Autologus transplan sudah mulai diterapkan untuk pengobatan Namun untuk alogenik transplan masih dalam tahap penelitian Setelah mendapatkan sampel sel punca Kemudian diolah untuk menyaring mana sel-sel yang merupakan sel punca Dan mana yang bukan Penyaringan dan pengembang biakan sel yang dilakukan di luar tubuh Diproses di dalam laboratorium steril selama 3-4 minggu Dan diinkubasi di dalam inkubator Setelah mendapatkan sel punca yang berkualitas Dan memiliki jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pengobatan Kemudian dilakukan penyuntikan ke bagian yang hendak disembuhkan Untuk kasus seperti penyakit jantung Penyuntikan sel punca ke dalam tubuh Dapat dilakukan dengan penyuntikan melalui kateter Dari pangkal paha sampai masuk ke ruang jantung Pembuluh darah yang sempit dibalon Atau dikembangkan pada saat penyuntikan sel punca Agar sel tersebut dapat bersarang di sana Pada sekali tindakan Dilakukan penyuntikan sel punca ke dalam tubuh sebanyak 5 kali Kedepannya diharapkan metode pengobatan dengan terapi sel punca ini Dapat menjadi standar pelayanan medis Bagi penyakit-penyakit kronis Dan untuk lebih jelasnya lagi Saya sudah bersama dengan Dr. Kospi Adi Irawan Dokter spesialis penyakit dalam Dan juga Bapak Indra Bakhtiar Seorang peneliti senior dan kepala produksi stem cell Saya akan ke Dr. Kospi terlebih dahulu Dokter ini sampai sejauh mana sebetulnya metode stem cell ini Bisa membantu penyakit-penyakit degeneratif Atau penyakit akibat penuaan Terima kasih Mbak Tantri Jadi memang sel punca ini adalah sebenarnya sel induk ya Merupakan suatu sel yang punya kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri Jadi renewal Dan sekaligus bisa menjadi sel-sel yang sangat berbeda dari sel awalnya Sehingga dengan demikian punya potensi untuk penyembuhan yang lebih dari yang lain Contoh penyakitnya? Kalau dihubungkan dengan penyakit penuaan Contohnya adalah misalkan gangguan pembuluh darah Yang paling sering kita dapatkan adalah seperti stroke Stroke, kemudian sakit jantung, serangan jantung akut, maupun serangan jantung yang berulang Bahkan pada penyakit-penyakit diabetes Dan penyakit-penyakit tulang, luka bakar, dan seterusnya Pak Indra, ini sumber stem cell ini dari mana sih sebetulnya? Sumber stem cell itu sebenarnya semua tubuh kita itu sumber stem cell Tapi memang semakin kita tua, maka sumber kita itu semakin sedikit Jadi lebih kepada yang bayi atau masih muda lebih banyak? Jadi sama seperti mobil lah, kalau kita beli mobil baru pasti stepannya gampang ya Kalau mobilnya sudah tua pasti susah mencarinya Jadi tidak harus diambil dari dirinya sendiri? Ada dua jenis stem cell, ada dari diri sendiri, ada dari orang lain Kalau diri sendiri diistirahkan dengan istilah autologus, kalau orang lain itu halogenik Nah kalau kita cerita tentang sumber, ya semua tubuh kita sumber Tapi memang yang paling banyak dipakai sekarang mungkin dari susun tulang, dari lemak Dan yang paling bagus lagi kata itu dari tali pusat Kalau tadi pada saat video pengantar dikatakan bahwa ada proses untuk mengambil cell punca yang paling baik Berapa lama prosesnya? Nah proses pembuatan cell punca itu sebenarnya ada dua ya Ada yang cell punca diambil dalam bentuk kerut yang kasar gitu ya Mungkin waktu sehari bisa selesai ya Tapi kalau yang murninya itu bisa sampai satu bulan Satu bulan, baik Dr. Kos, ini sampai sejauhnya sebetulnya penerapan cell punca ini di Indonesia? Iya, ini ada suasana euforia terkait dengan cell punca ya Jadi semua bidang disiplin ilmu sekarang dari baik dari bedah maupun dari penyakit dalam, medical dan juga teman-teman yang di bidang trauma Itu berhadapan dengan kondisi yang kadang-kadang dengan terapi konvensional Itu hasilnya nggak begitu bagus Nah disitulah cell punca masuk Jadi tahapannya adalah dalam tahapan penelitian yang berbasis pelayanan Jadi kita memberikan suatu intervensi ya Tambahan cell punca, terapi cell punca Pada kasus-kasus yang secara standar sudah optimal dulu Oke, nanti akan saya tanyakan sampai sejauh mana kembali Betul Sudah seperti apa Nanti kita akan segera kembali setelah jadar berikut tetap di Metro Eye Care Anda kembali bersama saya, Tantri Mordopo di Metro Eye Care Kemanjuan teknologi sangat membantu dalam proses pengobatan berbagai macam penyakit Cell punca menjadi pembicaraan hangat di kalangan medis Membuat kebijakan dan juga masyarakat Lalu hal apa yang harus kita perhatikan sebelum menggunakan terapi cell punca ini? Saksikan tayangannya untuk Anda Dalam beberapa kasus, terapi stem cell tidak memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan Kualitas dari cell punca itu sendiri sangatlah berpengalut terhadap keberhasilan pengobatan dengan metode terapi stem cell Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika seseorang memutuskan untuk menggunakan terapi stem cell Pertama, dari mana sumber cell punca? Apakah dari tubuh pasien itu sendiri atau dari orang lain? Sumber asal cell punca akan berpengaruh terhadap kualitas cell punca yang dihasilkan Kedua, apakah cell punca diproduksi atau dibuat di laboratorium pengolahan cell punca Yang memiliki izin dari Kemenkes untuk autologus dan memiliki sertifikat CGMP dari badan pom untuk alogenik Standar dan aturan pendirian dan pengolahan cell punca sudah ditetapkan pemerintah untuk menjamin keamanan atas pengolahan cell punca tersebut Ketiga, kualitas cell punca meliputi visibilitas cell, sterilitas, uji mikoplasma, dan karakterisasi cell Visibilitas cell yaitu jumlah atau presentasi cell hidup dari total keseluruhan cell yang disuntikan kepada pasien Sebagai material yang akan dimasukkan ke dalam tubuh, sel punca mutlak harus diberikan dalam keadaan steril Alias bersih dari kontaminan seperti bakteri, jamur, kapang, dan kamir Uji mikoplasma dapat dilakukan dengan alat thermal cycler Mikoplasma merupakan kontaminan utama dalam kultur cell yang sedingkali tidak terdeteksi dini Namun dampaknya sangat merusak kultur cell Karakterisasi cell atau disebut protein penanda permukaan cell Yaitu suatu penanda atau ciri khas yang membuat kita mampu berkata yakin bahwa ini adalah cell A dan bukan cell B atau cell C Ciri-ciri stem cell yang baik paling tidak ketika pasien menerima stem cell Mohon dimintakan istilahnya seewanya, sertifikat of analysis-nya Dalam sertifikat of analysis biasanya terdapat nomor satu, viabilitas cell-nya Data bahwa cell hidup yang diberikan saat itu ada berapa Yang kedua, ya juga jumlah cell-nya Yang ketiga, kalau memang betul itu stem cell, itu ada identitasnya Ada karakterisasi cell-nya Biasanya itu ditandai dengan protein yang ada di permukaan dinding cell-nya Itu memang ada alat analisanya dengan plausitometri Nanti akan diberitahu ini tipe stem cell seperti apa Dalam pengobatan, pasien juga ditutup untuk cedas dan kritis Memastikan kualitas cell punca yang baik Dengan mengetahui sumber dan cara mengolah cell punca Ya, saya akan kembali bertanya kepada Dr. Kos dan juga Pak Indra di sini Ini kalau lihat tadi tayangannya dan juga seperti apa stem cell tersebut dibuat dan sebagainya Sampai sejauh mana sih ini keberhasilannya sebetulnya Dr. Kos? Ya, jadi terlepas dari tata cara dan persiapan dan jumlah yang berbeda-beda Yang jelas contohnya adalah sangat praktis misalnya dari luka bakar Secara konvensional penyembuhan luka bakar itu mungkin 69 hari Dengan penambahan cell punca di atas terapi standar itu menjadi hanya 29 hari atau 30 hari Tidak ada resiko efek samping? Hampir tidak ada, karena ditopikal kan, ditaruhnya di atas itu Pada pasien-pasien jantung itu terjadi misalkan dari serangan jantung ya Dengan kerusakan yang cukup luas, ada orang jantung infak, jadi kematian jaringan Setelah 3 bulan itu terjadi peningkatan pembuluh darah di daerah yang tadinya sudah tidak ada Dan ukuran daripada jaringan parutnya atau jaringan yang mati tadi berkurang Dan ini stabil sampai 12 bulan, ini adalah penelitian yang kami lakukan di daerah Setelah ini tidak ada resiko dan tidak ada efek samping? Ya tentu standar yang diberikan adalah sama seperti penyuntikan pada waktu terapi membuka pembuluh darah yang tersumbat Sedangkan pada yang kronik itu kita menyuntik langsung pada otot jantung Dr. Koss ini melihat lamanya 9 bulan kemudian juga meskipun itu lebih pendek dibandingkan terapi yang umumnya Tapi kemudian melihat juga tadi bagaimana cara pembuatan dan sebagainya Banyak pemirsa yang mungkin enggan untuk melakukan standar ini karena biayanya mungkin tinggi Ya ya relatif itu ya Mbak Andri ya Jadi memang untuk processing dan memasukkan sel punca ke dalam jantung Memerlukan suasana dan keahlian yang juga oka dan seterusnya itu jadi relatif memang Satu contoh adalah alat cat itu cukup signifikan mahalnya Jadi memang terkait dengan processing sel punca, faktor pertumbuhan dan seterusnya Pald открыth begins Baik saya kan kepada makindra karena tadi di video disebutkan mengenai COA, certificate of analysis apa saja yang ada di dalamnya Jadi begini certificate of analysis itu menjelaskan bahwa Kualitas stands황 itu bagus atau tidak Nah kalau kita sudah ceritakan, kualitas tentu kita juga akan bercerita Dia itu murni atau tidak, ada impurities atau tidak Nah disitu akan dijelaskan ya bahwa certificate nya adalahfoliot質 harus uji positif beberapa marker yang tadi sudah disebutkan oleh dokter union Dan berikutnya, disitu akan disebutkan bahwa ini harus ada bebas dari endotoxin, tidak ada jamur, tidak ada bakteri, dan segala macamnya. Sehingga yang kita pastikan dari produk ini, alih-alih pasiennya semua malah sakit akibat dikiritisan tadi. Apakah ini juga berarti menjadi penting untuk pengisian ketahui karena mungkin sekarang banyak beradaan obat-obat yang tanda kutipnya mengaku stem cell dan sebagainya. Ini bisa menjadi indikator? Betul, betul. Itu adalah hal yang paling penting yang harus diketahui oleh pasien itu adalah kemurnian maupun tidak ada efek samping maupun tidak ada intrusis daripada sistem cell itu. Itu wajib harus diketahui. Oke, Pak dokter ini sampai sejauh ini sebetulnya kalau dari pasien-pasien Pak dokter, apa reaksinya? Ada kendala, hambatan sampai sejauh ini ketika semua banyak? Pertama kali tadi saya ingin menggariskan bahwa itu mengenai masalah variasi daripada sel punca. Dan sangat penting tadi disampaikan oleh Pak Indra, yakinkan bahwa di situ ada sel puncanya. Karena ada beberapa mengaku sel punca, tetapi dia adalah hasil produk daripada sel punca yang sudah di ekstra. Mengetahui ini dari tadi? Nah tentu harus itu tugas badan POM dan juga tugas-tugas kami di akademisi untuk mensurveillance. Demikian. Jadi itu pesan pertama yang harapan kita mungkin kritis dari pasien dan keluarganya meskipun dalam suasana yang berat. Demikian, Pak. Dan mungkin perlu ditambahkan ya stem cell itu adalah sel. Itu makhluk hidup. Jadi harus hidup. Nomor satu. Bukan makhluk mati. Itu juga menjadi cita terbanyak juga. Terima kasih banyak. Dr. Kos juga terima kasih banyak. Tapi kami masih meminta Dr. Kos untuk memberikan closing statement. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah jadah berikut ini. Tetap di Metro Eye Care. Pemirsa ada kembali di Metro Eye Care. Yang namanya kesehatan selalu identik dengan olahraga. Dan saya akan memberikan informasi seputar olahraga untuk menurunkan berat badan yaitu High Intensity Interval Training. Apa itu dan bagaimana pula caranya? Anda pasti penasaran. Saya juga penasaran. Mari kita saksikan bersama-sama liputan tim Metro Eye Care berikut ini. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kebugaran tubuh. Selain membuat tubuh menjadi sehat, olahraga juga seringkali dilakukan untuk menurunkan berat badan. Latihan kardio atau yang sering disebut latihan aerobik adalah jenis olahraga yang paling mudah dan murah. Mungkin kita sering mendengar latihan kardio dengan intensitas rendah atau sedang dalam waktu yang lama. Namun ada teknik lain yang lebih efektif dan efisien. Tidak membutuhkan waktu yang lama tetapi memberikan hasil yang memuaskan. Yaitu High Intensity Interval Training atau disingkat HIIT. HIIT adalah latihan kardio yang mengkombinasi latihan intensitas tinggi dengan intensitas sedang atau rendah dalam selang waktu tertentu. Jadi metode HIIT itu metode yang didesain untuk naikin metabolisme kita. Yang pastinya metabolisme orang yang sering berolahraga supaya pada saat dia sudah selesai melakukan aktivitas olahraga itu sendiri, dia dalam kondisi yang tetap tinggi metabolisme supaya lebih efektif. Dan orang ngomongin HIIT itu pasti selalu dengan singkat tapi tetap efektif. Metode HIIT dapat dilakukan dengan 45 detik latihan intensitas tinggi. Dilanjut 45 detik latihan intensitas rendah diulang sebanyak 2 kali dalam 4 sesi. Latihan dengan intensitas tinggi seperti HIIT memacu kerja jantung dengan lebih keras. Sehingga konsumsi oksigen meningkat yang berarti metabolisme tubuh juga meningkat. Manfaatnya pasti dia meningkatkan serabut otot fast twist muscle fiber itu dimana serat otot yang bisa punya tenaga eksplosif. Jadi pada saat orang melakukan HIIT serabut otot biasanya lebih meningkat dan pemakaran lemaknya jadi lebih tinggi. Jantungnya saya lagi work out ini yang misalnya kapasiti biasa pompas segini aja. Saya sekarang bisa pompas sampai jantung saya sebesar ini kayak buat nyampe interval yang paling tinggi di jantung saya. Impact ke diri saya sendiri ya besar banget. Saya rasanya nyaman, saya di keseharian fit banget, gak gampang sakit. Ya banyak benefit yang dirasain sih dari latihan HIIT ini sih. Atur pola makan yang berimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Serta istirahat yang cukup untuk memperoleh hasil yang maksimal. Tapi saya akan kembali bersama Dr. Kostyadi. Kalau kita berbicara mengenai kembali tema kita ya itu stem cell, bagaimana masa depannya di Indonesia? Ya, kemasin Mbak Dantri. Jadi pemerintah sudah menunjuk RSM dan juga Sutomo di Surabaya untuk menjadi pusat pengembangan dan pengembangan sel puncak khususnya sel terapi di Indonesia. Jadi terkait masalah harapan itu adalah kemudahan regulasi ya dari segi pemerintah. Dalam artian? Ya, import reagen, bahan-bahan habis pakai dan sebagainya cukup mahal. Kalau dipersamakan dengan perdagangan yang lain tentu akan jadi berat buat pasien kita. Dan kedua adalah saya sendiri meyakini bahwa dalam mungkin 2-3 tahun ke depan, khususnya di jantung dan juga luka bakar dan juga di tulang, terapi sel puncak mungkin sudah akan menjadi standar. Akan menjadi standar penanganan pasien-pasien yang memang dengan terapi konvensional yang sudah maksimal itu masih ada defek yang belum tertangani. Nah, ini adalah porsi yang sangat menjanjikan untuk mereka-mereka mendapatkan kesembuhan yang lebih baik dibandingkan dengan sel puncak. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya, kami tentu saja akan targetnya adalah kita di Jakarta tahun 2016 ini akan punya suatu one-stop service untuk pelayanan sel puncak. Dan dalam 3 tahun ke depan tentu harapannya adalah kita sudah ada suatu standar pengobatan yang diakui secara akademis maupun juga secara keprofesian. Dan kalau kami bersama-sama dengan stakeholder yang lain, tahun 2030 diharapkan Indonesia bisa menjadi panutan lah ya. Untuk dunia? ASEAN dulu lah, ASEAN dan kalau bisa Asia Pacific. Tapi khusus untuk jantung, saya bisa mengatakan bahwa kami mungkin 2 langkah di depan negara ASEAN. Karena sudah bisa melakukan implantasi sel puncak ke otot jantung secara langsung. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sama-sama, Mbak Tandri. Dan yang pasti juga Pemirsa, selamat berhari minggu. Ini adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga sekaligus juga kita hidup sehat. Sudah 30 menit kami menemani ELE, kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa, oh sehat itu prioritas. Sampai jumpa. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.